Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya, Bah Yudinur Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fitur yang ada di Office di Gantan Mbah Yaitu dengan adanya fitur Microsoft Teams Nah, untuk video kali ini kita akan menjelaskan interface dari Microsoft Teams itu sendiri Nah, untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah dengan mengunjungi websitenya yaitu di office.com Dan sekarang akan kita buka browsernya Nah, disini saya menggunakan browser Mozilla Firefox ya Nah, silakan aja kunjungi yaitu di office.com Seperti ini Nah, jadi tampilannya seperti ini ya Nah, yang pertama kali kita lakukan kita klik aja sign in di bagian sini Kita sign in Nah, jadi tampilannya seperti ini ya Jadi klik aja sign in Dan masukkan password email dan password yang didapat dari penyedia dari Microsoft Office-nya ya Kalau sudah seperti ini, kita akan klik next Dan juga masukkan juga passwordnya dan sign in Dan seperti ini, klik aja yes Seperti itu ya Dan kita tunggu prosesnya Nah, maka akan tampil yang halaman seperti ini ya Ada Outlook, OneRip, Word, Excel, dan lain sebagainya Dan kalau kita juga browse pada bagian All Apps Nah, akan ada banyak fitur yang ada disini Ya Dan kalau dipelajari ini perlu waktu yang cukup banyak Untuk mengeksplore-nya lebih Oke, kita pergi ke sini Dan kita klik di sini aja Oke, maka akan tampil yang seperti ini ya Sekarang kita akan mencoba untuk mengeksplore tentang penggunaan dari Teams ya Nah, di sini ada Teams Kita klik aja Teams Maka dia akan membuka browser baru Nah, di sini kita akan menjelaskan interface dari Teams itu sendiri ya Jadi, agar teman-teman tahu penggunaan dari Teams itu sendiri Nah, jika ada yang seperti ini Di sini ada dua pilihan ya Bisa mendownload aplikasinya Atau bisa login langsung di menggunakan web ya Kita coba untuk login menggunakan web aja pada bagian sini Nah, maka akan tampil yang seperti ini Oke, jadi Nah, tampilannya seperti ini ya Nggak usah bingung Karena kita akan mengenalkan lebih jauh tentang interface dari Microsoft Teams ini sendiri ya Oke, sekarang kita lihat pada bagian titik 9 ini Nah, kita klik Di sini akan ada tampil yang seperti tadi ya Ada Outlook OneRip Word Excel PowerPoint OneNote SharePoint SharePoint Dan Teams Dan kalau kita klik ini Maka dia akan membuka tab baru ya Dan akan tampil yang juga seperti ini Dia akan dibolak-balik seperti itu ya Oke, sekarang kita lihat di sini ada NeoChat Nah, jadi kita bisa membuat chat baru Nah, ini ada chat juga Dan kalau kita klik pada bagian Activity Nah, kita klik Oke, maka di sini akan ada Apa nih Beberapa chat Ya Beberapa aktivitas Yang akan tampil di bagian path Seperti ini ya Nah, tampil Kemudian pada bagian sini Nah, bagian sini Ini akan ada Kumpulan chat yang ada di bagian general Jadi general ini umum Misalkan kita beberapa grup Nah, akan tampil di bagian sini Jadi umum ya Atau kita bisa ikut meeting akan tampil juga di sini Seperti itu ya Jadi ini untuk umum Kemudian juga ada post Di bagian post Kita klik aja Oke, ada general post ya General post Dan ada file Nah, di bagian file Di sini akan ada kumpulan file ya Jika ada teman-teman kita mengirim sebuah file Akan ada tampil di sini ya Dan ini bisa dilihat oleh semua orang Ada juga class notebook Ini kita nggak tahu fungsinya seperti apa Dan juga assignment Nah, assignment itu kayak seperti tugas ya Seperti tugas nanti akan muncul di sini Misalkan ada sebuah teman kita Atau apa nih, master kita Atau trainer kita Membuat sebuah tugas Akan tampil di bagian sini General assignment Kalau grade itu Saya sendiri kurang tahu ya Saya sendiri kurang tahu Apa fungsinya Dan ini tampil nama kita sendiri ya Oke, itu di bagian activity Kalau yang ini Ini nggak masalah Ini cuma tampil yang kayak gini Oke, kita pergi ke bagian chat Nah, di bagian chat Di sini akan ada muncul chat pribadi kita Jadi kita bisa menghubungi Misalkan ada teman kita Bertanya Atau kita menghubungi Apa nih Trainer kita Mentor kita Kita bisa chat mereka ya Dengan memasukkan nama Ini atau emailnya Atau group Atau tag Contoh misalkan memasukkan Ini ya Nama aja Sariira Imawati Nah, seperti ini Jadi akan muncul ya Nah, seperti ini Atau kita juga Memasukkan email mereka di sini Oke, seperti itu Kalau kontak Ini kontak biasa ya Nggak ada kontak Disini Nggak ada nomor kontak Nah, ini Nah, ini cuma Buat group ya Apa nih Memasukkan nama group Misalkan Tadi ada group kan Ada nggak? Oh, nggak ada ya Ya, biarlah Oke, lanjut ke bagian Ini chat Activity chat Teams Nah Di bagian Teams Nanti Kalau kita Misalkan membuat Atau dimasukkan Sebuah Teams Atau group Teams Atau group ya Sama aja Akan muncul di sini Nah, di sini Akan ada berjejer Ya Berjejer di sini Nah, dan kebetulan Kita cuma Dapat satu aja Satu group Satu Teams Yang di mana Ini ada Berbagai macam Apa nih Banyak orangnya Kita klik Nah, di sini Akan ada banyak Ya Banyak anggotanya Yaitu Berapa nih Kurang tahu Berapa ya Oh Kita belum tahu Ya, berapa ini Oke Jadi Jadi untuk Ini Teams Seperti ini Jadi tampilannya Seperti ini Kemudian Kita klik Ya Jadi tampilan Seperti ini Ya Yang kayak Di activity Seperti tadi Ada General Post File Clip Netbook Dan sebagainya Akan tampil Di sini Dan Kalau kita Lihat Diklik pada bagian Nah, seperti ini Tampilan seperti ini Dan kalau kita klik pada bagian ini Ininya All item Nah, akan muncul yang seperti ini Dan di bagian sini Kita bisa juga Membuat sebuah group Atau teams Ya Jadi sebenarnya Group atau teams Itu di Microsoft Teams Sama saja Jadi Setelahnya Teams Ya Kita klik Dan di sini Akan ada Teams Namun di sini Kita tidak membahas Untuk membuat Teams Dan kita akan Bahas pada seri Video berikutnya Ya Kemudian di bagian Assignment Nah, di sini Assignment itu Ada Group Atau teams Tadi Nah, misalkan ada banyak teams Akan muncul di sini juga Namun Ini Ada setiap teams Akan ada tugas Misalkan ada tugas Kita tinggal klik teamsnya Kita klik Kemudian next Nah, di sini akan muncul Ya Kalau misalkan ada tugas Di sini akan ada muncul Tugas-tugas yang diberikan Seperti itu ya Oke, kemudian di bagian kalender Nah, di bagian kalender itu Akan ada jadwal Atau tanggal Atau kalender Nah, lebih tepatnya kalender Nah, di bagian kalender ini Kita bisa membuat sebuah Apa ini namanya Membuat sebuah Pertemuan Ya Dengan Di sini ada tanggal Ada hari Ada tanggal Dan di bagian kirinya Ada jam Jadi kita bisa Membuat sebuah Pertemuan Di Di kalender ini Nah, namun Di sini Kita akan bahas Pada seri berikutnya Ya Namun Kawan-kawan Bisa aja Mengeksplore Jadi tinggal klik Kalender Nah, di sini akan ada Meeting Meeting Dan tinggal klik aja Seperti itu ya Namun Kita akan bahas Di seri berikutnya Oke, kemudian Di bagian 3 Kita klik Nah, di sini juga Akan ada banyak Fitur aplikasi yang ada Misal, kita klik Pada bagian Stream Nah, dia akan Ini Muncul di bagian sini Ya Bisa kita klik lagi File mungkin Nah, dia akan muncul lagi Di sini Pergantian ya Bisa stream Muncul seperti ini Untuk yang titik 3 Ini Banyak aplikasinya Ya Seperti itu Kemudian untuk Apps Bagian sini ada Apps Nah, apps itu Sama aja ya Sama aja Untuk yang Fitur-fitur Aplikasinya Nah, namun Di sini Akan Lebih banyak Yaitu dengan Plugin Seperti Plugin Ya Plugin Jadi, di sini Ada banyak Plugin Jadi, misalkan Untuk menerjemahkan Mungkin bisa Pakai Wiki BDS Search Untuk mencari Dan Ada macam-macam Sini Ya Itu Kemudian Di bagian Help Di bantuan Dan Di sini Kemudian Akun bawah Ini untuk Mendownload Aplikasi Dari Microsoft Teams Ya Kalau kita Klik Ini akan Mendownload Seperti Ini Nah, di sini Kita tidak Perlu Ya Dan Kemudian Di bagian Sini Nah, di sini Ada Mengganti Foto Ya Dan kita Tidak bisa Mengganti Nama Karena Kita bukan Penyedia Dari Apa nih Dari Trainernya Dari Trainer Microsoft Office Jadi, kita Tidak bisa Mengganti Nama Kemudian Kita bisa Mengganti Foto Dan Setting Setting Nah, ini Untuk Tema Nah, tema Yang kayak Gini Oke Privacy Ini Tidak terlalu Penting Juga Dan Seperti Ini Oke Itu Aja Dan Mungkin Cukup Ya Kita Untuk Menjelaskan Interface Dari Microsoft Teams So Buat Teman-teman Yang punya Pertanyaan Tentang Teams Silahkan Komentar Aja Di bawah Deskripsi Video Ini Ya Dan Jangan Lupa Saya Ingatkan Sekali Lagi Yang Belum Subscribe Silahkan Dengan Subscribe Teman-teman Sudah Mendukung Channel Ini Dan Semoga Channel Ini Bermanfaat Dan Tentu Ini Akan Kita Update Lagi Untuk Tutorial Berikutnya Baik Itu Penggunaan Atau Membuat Teams Dan Juga Membuat Meeting Dan Sebagainya Oke Thank you For Watching Dan Saya Bahyudin See you Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Selamat menikmati